Intro Terima kasih pemirsa Anda masih tetap bersama kami Masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan tetap menjaga agar situasi tetap kondusif Usai pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 Permintaan tersebut disampaikan sejumlah warga yang dulunya pernah menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi Saat terjadi sengketa hingga berujung ke Mahkamah Konstitusi Dalam pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati di salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah beberapa tahun silam Pas ke terlaksananya Pesta Demokrasi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 Masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan tetap menjaga situasi tetap aman dan kondusif Hingga penetapan Kepala Daerah Kalimantan Tengah tahun 2020 Suherman salah satu mantan saksi di Mahkamah Konstitusi beberapa tahun silam Mengingatkan kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar berhati-hati Jika diminta menjadi saksi untuk memberikan keterangan Terlebih jika hasil Pilkada Kalteng 2020 digugat sampai ke Mahkamah Konstitusi Ia menyampaikan hal tersebut berdasarkan pengalamannya sebagai koordinator saksi Untuk salah satu pasangan calon terkait sengketa Pilkada di salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah Saya meminta dengan teman-teman, dengan saudara-saudara yang ada di Kalimantan Tengah Ini khususnya yang berada di Kalimantan Tengah Cukup Pilkada Kota Waringin Barat 2010 yang membelah kami masyarakat Kota Waringin Barat itu Saya dimusuhi tetangga saya gara-gara bersaksi itu Saudara saya, tetangga saya, teman saya, bahkan ada yang hajatan saya tidak dengang Saya hajatan tidak ada yang mau datang karena saya bersaksi Jangan sampai di Kalimantan Tengah ini ada dua kubu lagi Kubu nomor satu, kubu nomor dua, bertemu tidak saling tegur Tentu kami 2010 kemarin itu yang mengalami seperti itu Ia bersetarekan saksi lainnya mengaku pernah menjadi saksi palsu pada pemilihan bupati dan wakil bupati tersebut Hanya untuk memenangkan pasangan calon yang didukung Ia berharap kepada masyarakat di bumi tambun bunga ini Kejadian lama tersebut tidak terjadi lagi di Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 ini Sebab itu akan mengakibatkan terjadinya perpecahan antar kelompok pendukung maupun kerabat bahkan di lingkup keluarga Dari Kota Palangkaraya, Surya Adi Winata melaporkan Pemirsa bersama kami telah hadir koordinator saksi Pilkada Kota Waringin Barat 2010 Bapak Herman Yang akan berdialog eksklusif dengan salah satu rekan kami Olivia Teja Saya persilakan Ya terima kasih Rekan Angel Hari ini sore hari ini kita kedatangan salah seorang pelaku Pesta Demokrasi di Kota Waringin Barat di tahun 2010 silam Kita ingin mengetahui bagaimana proses berjalannya Pesta Demokrasi di sana Apa saja yang menjadi hambatan, kendala dan lain sebagainya Langsung saja saya perkenalkan dengan Bapak Muhammad Suherman yang sudah hadir di studi jurnal koalisi Selamat sore Bapak Selamat sore Apa kabar? Alhamdulillah Bagaimana perjalanan dari Kota Palangkaraya? Cukup Enak Jalanan juga sudah bagus? Sudah bagus Sampai disini Sampai disini Enak Pada saat itu Pak Apa yang bisa Bapak ceritakan pada sore hari ini kepada kami dan juga kepada pemirsa jurnal ini? Saya mau bercerita bagaimana telekada Kota Waringin Barat 2010 yang diikuti oleh Pak Ujang Iskandar dengan Pak Bambang Purwanto Dengan Pak Eksugian Sabran dengan Pak Eko Sumarno Waktu itu kita pemiru cukup berjalan baik Cukup berjalan baik Kenapa saya katakan baik? Tidak ada masalah, tidak ada rusuh, tidak ada apa-apa lah Nah tapi setelah pemilihan suara, penggunaan suara, penghitungan suara Dinyatakan bahwa Ujang Iskandar kalah Kalah selisihnya mungkin sekitar Pak Ujang Iskandar mungkin dapatnya sekitar 30 sekian persen Pak Sundianto dan Pak Eko Sumarno itu dapat kurang lebih 67 persen waktu itu Waktu itu saya diminta sama Pak Ujang Iskandar untuk kebetulan Saya sebagai relawan Pak Ujang Iskandar di desa saya, desa mereka mulia Nah saya sebagai relawan meminta ke Pangkal Anggung untuk Menyiapkan, mengkondisikan saksi-saksi untuk dibawa ke UMK Karena Ujang Iskandar tidak terima kekalahannya Harus membawa ke UMK Waktu itu saya diberintahkan untuk mereput saksi di Kecamatan Pangkalan Bandeng Saya reputlah saksi-saksi di Pangkalan Bandeng itu salah satunya Ya saya sendiri, kedua mertua saya yang bernama Pujaryah Yang ketiga di desa saya itu ada yang bernama Dewi Yang keempat bernama Acing Yang kelima bernama Puratna Yang keenam bernama Pak Musripal Yang ketujuh yang bernama Sabri Yang keelapan bernama Pak Sunadi Itu yang saya bawa ke Jakarta Melarui dari Pangkalan Bandeng ke Langkah Raya Langkah Raya terbang ke Jakarta Sampai disana kita di Ya nama kita tidak tahu Jakarta Kita tidak tahu Jakarta bagaimana Kita disana dikumpulkan Ketemu lah dengan teman-teman yang dari kecamatan lain Dari kolam, dari panggut, dari kumai Dari Pangkalan Bandeng kita ketemu disitu Oke, yang ingin saya tanyakan Pak Dari hasil pengumuman yang Bapak katakan tadi Bahwa pemenang untuk Pempesan ini 60,7 persen dimenangkan oleh Pak Sugiyang Dan juga 30 persen oleh Pak Ujang Sejak pengumuman itu kapan perekrutan gitu Pak? Sejak sehari setelah penghitungan suara Setelah ketahuan Kita rekut saksi-saksi Kita kumpulkan Kayak siapa yang mau Ya saya juga sebelum saya merekut itu kan Saya dipanggil Ujang Iskandar ke rumahnya Dari tempat Bapak ke rumah beliau itu berapa jauh dari desa Bapak? Dari desa saya itu kurang lebih 2 dan 1 jam setengah 1 jam setengah dengan fasilitasi diketika Bapak sendiri atau Bapak? Saya sendiri, pakai motor saya sendiri Waktu itu saya tidak punya mobil, motor Saya datang Bapak Ujang Iskandar Malam kita dikumpulkan Ada yang untuk merekut di Pangkalan Lada Ada yang di kolam Ada yang di pangkut Semuanya setiap kecapat 6 kecamatan itu ada yang tukang rekut Saya kebagian-bagian yang merekut di kecamatan Pangkalan Banting Nah setelah saya rekut, sebelum saya merekut itu kan saya berkut dengan Ujang Iskandar Pak, kalau kami bersaksi, jaminan untuk kami ini apa? Ya jaminan dalam bentuk apa? Pertama keamanan kami Ini kan masalah menyangkut pilkada Dan mungkin kita tidak tahu keputusannya nanti seperti apa Orang-orang kayak ini, kami ini kan orang yang tidak mengerti politik Orang yang tidak tahu apa-apa Saya sampaikan dengan Ujang Iskandar Nanti kau sampaikan aja dengan mereka yang mau bersaksi Nanti saya jamin hidup mereka Mohon maaf, pada saat itu, mata penjagaan atau pekerjaan Bapak dan teman-teman apa? Saya sebagai petani, teman-teman mertua saya warung makan Salah satu saksi, ada yang nyai, semuanya petani dan nyadap Nyadap karet Kita bawa, dijanjikan oleh Pak Ujang Iskandar itu Saya menyampaikan dengan saya Kalau mereka akan dijamin hidup mereka Kalau tidak ada pekerjaan, dicarikan pekerjaan Kalau yang anaknya mau jadi pegawai negeri, dijadikan pegawai negeri Itu yang saya sampaikan dengan saksi-saksi itu Yang saya merekut itu akhirnya mereka ingin, tertarik gitu Nah, setelah kita bersaksi dibawa ke Jakarta Di Jakarta sana kita disimulasi Bagaimana SCA ini bersaksi apa yang diceritakan Yang kurang ditambahin, yang melebihan dikurangin Itu kan disimulasi Yang simulasinya ada orang-orangnya yang memang sudah mengatur itu Baik dari pengacara Pak Ujang Ataupun Itu kalau tidak salah itu Mas Bambang Wijianto Dengan teman-temannya itu Nah, kita Ya, sudah disimulasi itu Ya, sampailah kita bersaksi di sana Ya, kita Sesuai dengan apa yang sudah diarahkan Ya, si A nanti bersaksinya tentang ini Si B nanti ya menceritakan pengalamannya begini Yang ini yang harus merasa ketakutan Yang ini yang merasa Ya, terintimidasi Ya, kita harus sampaikan Sampai ketakutan masuknya disini seperti apa? Nah, begini Mbak Pilkada waktu itu Disampaikan di MK itu Seakan-akan Pilkada Kobar itu identik dengan kerusuhan Dengan kerusuhan sampit Ya, yang jelas Pak Ujang Iskandar menyampaikan dengan kita Kalau ketua hakim MK ini adalah Pak Mahfud MD Orang Medura Ayo kita bangun Bagaimana kita bangun emosional Pak Mahfud MD sebagai orang Medura Korban kerusuhan sampit Nah, maka kita Ya, bersandiwara Waktu itu ya saya Ya, sampai nangis-nangis Ketakutan Anak istri saya disandra Segala preman Sedangkan preman yang menyandra ini adalah Aktor pelaku kerusuhan sampit Nah, kita sampaikan Ada yang sampai Pak, kalau sampai Pilkada ini tidak dimenangkan oleh Pak Ujang Bagaimana nasib kami Tidak bisa pulang lagi ke Kalimantan Itu yang disampaikan teman-teman Itu memang sudah disenariukan Nah, setelah bersaksi semuanya 68 itu bersaksi Ya, kita kan sudah selesai Sekian hari sudah memberikan kesaksian Waktu itu Kalau tidak salah itu kita kurang lebih Hampir dua minggu di Jakarta itu Hampir dua minggu Di waktu itu kita ditempatkan di mana Pak? Untuk makan dan lain sebagainya? Nah, makan dan lain sebagainya itu Ya, dari situlah kita Merasakan kejanggalan-kejanggalan kita ini Kita makan dikasih nasi bungkus Ya, yang notabene orang kita di kampung itu Biasanya menghadapi piring Pakai piring makan secukupnya lah Ini dijatahin pakai nasi bungkus Setiap sore dikasih nasi bungkus Setengah hari dikasih nasi bungkus Malam juga nih ya kasih nasi bungkus Disitu kita sudah mulai gelisah Nah, setelah menunggu hasil keputusan MK itu Kan kita pulang Nah, waktu pulang itu Saya mengusulkan dengan Pak Ujang Iskandar Karena saya tahu Teman-teman kita saksi ini kan Meninggalkan keluarga semua Meninggalkan keluarga Dan saya tahu Saksi yang saya bawa ini Itu dijatahin untuk meninggalkan keluarganya Dikasih uang 300 ribu Dikasih uang 500 ribu 300 ribu untuk anak istri di rumah Yang 200 ribu itu untuk sangu Dari Nate Kerbau itu sampai ke Pelangkaraya Sampai ke Jakarta 300 ribu inilah yang di Untuk kecukupan anak istri mereka di rumah Selama 2 minggu itu Nah, maka saya usulkan dengan Pak Ujang Iskandar Pak Ujang Iskandar Ya, Pak Ujang Iskandar ya Ini mau dipulangkan Kalau bisa kita pulangkan Lewat pesawat Pakai pesawat semua Jakarta Pangkalambun Nah, kalau Jakarta Pangkalambun Saya bilang Kami ini merasa tidak aman Pak Tidak aman Dalamnya kami berbondong-bondong pulang Ini kelihatannya Jadi, sedangkan kita berangkat Bersaksi aja Ada sembunyi-sembunyi Ini kok kita pulang berbondong-bondong Ini teman-teman saya tidak aman Bagaimana Pak? Saya bilang Saya usulkan Teman-teman saya ini pulangnya itu lewat Semarang Naik kapal Ya, saya tanya dengan Pak Ujang Pak Ujang Berapa sih biayanya Dari Jakarta ke Pangkalambun? Kurang lebih 1.500.000 Kata Pak Ujang Pada saat itu Pada saat itu Dengan makan Dengan segala apa-apa Oke Saya bilang Kalau 1.500.000 itu bagaimana Kalau mereka naik kapal Uang 1.500.000 itu kasih dengan mereka Berapa tiket kapal mereka Berapa tiket kereta api Dari Jakarta ke Semarang Sisanya Bisa mereka bawa pulang Untuk Bawa untuk anak-anak istrinya Akhirnya pulanglah mereka lewat Semarang Nah, setelah pulang sampai ke rumah masing-masing Mereka tidak ada yang Kemana-mana Langsung menuju rumah masing-masing Udah Ya, bawa uang lah Bawa uang Ada yang bawa sisa Kalau tidak salah 600.000 Karena waktu itu Ada lagi yang mengkoordinir mereka Yang membawa dari Semarang ke Dari Jakarta ke Semarang Sampai ke Kuma itu Ada yang mengkoordinir orang Bernama 1. Kusnihadi Yang kedua dengan nama Pahmi Saudara sepupunya Ujang Iskandar Pada saat itu Posisi Bapak Sebagai apa? Saya waktu itu Sebagai Koordinator Pembawa saksi Sudah itu setelah selesai Saya sudah tidak ada tugas lagi Karena kan saya Koordinator saksi Nah, untuk Mengurus mereka pulang Segala itu Ya, ada yang ngurus Nah, harapan saya kemarin itu Karena waktu itu Kapal 250.000 Jakarta Semarang itu Tidak sampai 200.000 Saya pikir mereka kan Masih bisa mengantong Uang 1.000.000 Eh, nyatanya mereka Cuma dapat uang 600.000 Oke, sebentar Bapak tadi mengatakan Teman-teman ini Sudah dikondisikan Ada aktor Ada skenario Di single Bapak sadar tidak Pada saat itu Apa yang Bapak Dan teman-teman lakukan Tetapi jangan dijawab dulu Pemirsa jangan kemana-mana Kami akan kembali Setelah jadapari Para berikut ini Tetaplah bersama kami Terima kasih pemirsa Anda masih di jurnal Soleh bersama kami Pada sore hari ini Dan kami juga masih Bersama dengan Sama seorang Yang mengatakan dirinya Adalah koordinator Firkada Koba Di tahun 2010 kemarin Kita lanjutkan Tadi Bapak Herman mengatakan Sampai ada skenario Seperti itu Dan pertanyaan saya Pada saat itu Bagaimana Perasaan Bapak dan teman-teman Disitu memang Kita Dilema Mbak Dilema dalam apa Kita harus mengatakan Kebenaran Dan kita harus Diharuskan Untuk bagaimana Memenangkan Di MK itu Ya tuntutannya Kita kan tuntutan Dari Ujang Iskandar Kita harus bagaimana Bisa meyakinkan Hakim MK itu Maka diskenerio lah Diatur lah Bagaimana Yang berbicara itu Harus begini Nanti Kesempian harus bersikap Seperti ini Memang kita Dilemanya Kita akan mengatakan Bohong Berbohong disitu Ya tentu kita punya Beban gitu ya Nama orang berbohong Itu akan menjadi beban Bukan hanya beban Terhadap Pendukungnya Pak Sugian Tetapi beban Terhadap diri kita sendiri Ini akan kita Pertanggung jawabkan Di Yomir Kiamah Nah disitu Orang-orang kita itu Bingung Bahkan waktu itu Ada yang Berbicara dengan saya Kalau begini Kami kepingin pulang Lalu Kalau kami pulang Bagaimana Kalau kami tidak bersaksi Kalau kita tidak bersaksi Saya bilang ya Kita ngurus sendiri pulang Kira-kira bisa Tidak pulang Akhirnya mau tidak mau Kita kami punya pilihan Ya udahlah kami bersaksi Apalagi disitu Ada jaminan Dari Ujang Nanti saya Bupati Kobar itu kan saya Kalian akan aman Mereka tidak mungkin Berani dengan saya Saya Bupati Nah karena kita berpikir Ya kita dirindungi Bupati Akhirnya Kita iakan Mau bersaksi Nah maka saya Cari diceritakan Bagaimana setelah Orang-orang saya pulang Pulang ke kampung Halaman mereka Masing-masing Nah disitu Sudah mulai Ya nama Orang-orangnya Nomor satu Orang-orang nomor dua Ini kan Ya nama-orang pemilihan itu Kan ada Terbelah dua Disitu kita mulai Sudah terintimidasi Bukan diintimidasi Terintimidasi Karena kesaksian kita Yang merasa berbohong Itu merasa terintimidasi Ini saya ini berbohong Tapi kemudian ini Jadi saya tanyakan Bagaimana ketika Teman-teman itu Sudah mengetahui Bahwa yang namanya Susana Itu kan pada saat itu Harus diredampak Tapi teman-teman ini kan Malah Membuskan ini Kalau itu pada Pada saat itu Pak Makut Yang menjadi Ketua MK Disitulah Mbak Kebodohan kami Kami saksi ini Kami ini kan Bukan orang politik Bukan orang hukum Kami diarahkan Supaya menceritakan Bagaimana situasi Perusuhan sampit itu Mencekam Ya seperti itulah Kejadian Pilkada Kobar itu Sangat mencekam Nah Disitu Kita mengakui Disitu kebodohan kita Karena janji-janji Ujang Iskandar ini Dengan kita ini Luar biasa Kita akan aman Kita akan nyaman Bahkan Dia menjanjikan Dengan kita-kita ini Yang beragama Islam Akan dibawa umroh Ya siapa sih Orang kampung Kok gak mau dibawa umroh Yang beragama Ekristian Katolik Yang lain agama itu Akan diajak jalan-jalan Ke Singapura Segala Nah akhirnya kita Oh ini kok Senang gitu Nah setelah kita pulang Baru Kok Seperti ini Kita sampai ke rumah Seperti ini seperti apa Pak? Ya kok kita sampai ke rumah Ini kok tetangga kita Ini kok acu Dengan kita Kok kita ini Kok dimusuhin Gitu Bahkan Apalagi Ya di pasar-pasar itu Orang memandang kita ini Kok Seperti Ya Orang ada gunanya Gitu Nah disitu Timbul penyesalan-penyesalan kita itu Nah timbul penyesalan Bahkan Salah Satu dari saksi itu Ada yang Mencabut kesaksiannya itu Ya Kalau tidak salah Ada orang Lima Lima atau enam orang Yang mencabut kesaksiannya itu Mencabutnya ke? Mencabutnya Mendatangi Kelompok Pak Sugian Itu mendatangi Bahwa kami kemarin itu Terpaksa bersaksi Dan mencabut Bahwa saksi kami itu Saksi bohong semua Nah itu Tetapi Ujang Iskandar juga Setelah keputusan MK Ya keputusan MK itu kan Diumumkan bahwa Pak Ujang Iskandar itu Dimenangkan Nah suara yang 67% itu Dikalahkan oleh Kesaksian orang 68 orang itu tadi Maka Pak Sugian Waktu itu Sebagai pemenang Di DISS Nah setelah itu kan Marulah bergedolak Di Kota Waringin Barat ini Demo di mana-mana Bahkan ya Ya kita Orang kita itu Masa ketakutan Ketakutan adalah bentuk apa ya Orang-orang kita ini kan Tidak di kota Pak Di desa-desa Di hutan-hutan Di pojok-pojok Kebun karet itu Di terang-terang itu Akhirnya kita bingung Lari kemana kita ini Adakah yang menjaga Seperti yang dijanjikan Pada saat itu Ketika terjadi Rus itu Pak Itulah saya Saya ceritakan Setelah kejadian chaos Mereka demo segala Saya menghubungi Pak Ujang Iskandar Pak Ujang Iskandar Ini teman-teman Ini sudah pada ketakutan Semua ini Ini bagaimana Nasib kami ini Ya kami-kami ini Kalau mau ke polisi Polisinya mana Polisi Pangkalan Banting Cuma berapa belas orang Sementara daerah Yang dijaga ini Berapa kilo Akhirnya Pak Ujang Iskandar Saya disarankan Bawa mereka ke rumahku Kalau yang mereka Sudah mau pergi ke Jawa Silahkan pergi ke Jawa Sudah ada biaya Sudah ada biaya Mbak Biaya Masing-masing pergi ke Jawa Setelah pergi ke Jawa Bahkan ada yang pergi ke Kalau tidak salah itu Ke Pelembang Sampai istrinya ditinggalkan Pisah sama istrinya Ada salah satu saksi kita itu Meninggalkan istrinya Saking takutnya Lari ke Pelembang sana Ketempat kampung halamannya Ada yang dulunya Menyadap Di kebun karet itu Seperti Sunardi itu Menyadap di tempat bosnya Karena dia ketakutan Dia pergi Ditinggalkanlah Anak-anaknya yang masih kecil Sampai hari ini Saya tidak tahu Nasibnya seperti apa Nah itu kejadian Setelah Pengumuman dari MK Itu rusuh Waktu itu Nah Kita dikumpulkan Di rumah Ujang Iskandar Itu kurang lebih Hampir 50 lebih Kita dikumpulkan Di situ Ibu-ibu Dengan anak Dengan istrinya Adalah keluarga Yang berangkat ke Jakarta tadi Iya Itu ada yang punya anak Yang dibawa Punya istri Yang istrinya lagi Sedang hamil Ya ditinggal Ya yang penting Mengamankan dia sendiri Di situ Kita berbulan-bulan Di situ mbak Ya ibu-ibu Ya supaya Kata Pak Ujang Supaya merasa Nggak jenuh Di sini Dan bu Anggap rumah sendiri Ya bantu mereka Masak di dapur itu Yang dilayani makan Ini bukan orang sedikit bu Yang dilayani ini Ya saya melihat Imertuan saya itu Sudah seperti pembantu Di situ Karena apa saya bilang Saya katakan Seperti pembantu Yang dikasih makan Ini orang 60-50 sekian Itu dengan anak istrinya Sudah itu keamanan Yang menjaga di rumah Poh Ujang Itu berapa puluh Belum lagi orang-orangnya Poh Ujang Yang hari-hari Daga di situ Untuk mengamankan Katanya Akhirnya Ibu-ibu kita ini Terus mertua saya itu Sudah seperti pembantu Di situ Kalau pada saat itu Pak Boleh saya tanya Perasaan dari teman-teman itu Merasa teramatkan Atau seperti tahanan Pada saat itu Saya berpaya Justru saat itu Kita bukan merasa aman Kita merasa Seperti orang dalam tahanan Kita dikurung Di dalam rumah Yang berpagar tinggi Di depannya ada Aparat keamanan Menjaga Kita harus keluar Bagaimana Bahkan ini saya menceritakan Satu Ada teman saya Yang bernama Si Eddie Dari kecamatan Dari runtuh Desa runtuh Dia ini punya istri Yang sedang sakit Hamil Ditinggal di rumah Dia ini berangkat ke MK Itu satu bulan sekian Meninggal Sudah dia ini punya Setoran motor Dia sudah Sudah bisa setor motornya Tertahunya diamankan Dari dirumah Poh Ujang Akhirnya sudah sampai Tiga bulan Dia sudah bisa setor Dicarilah Sama Adeler Sama Adep kolektornya Dicari ketemulah Sama dia itu Saya bawa menghadap Poh Ujang Pak Motornya Eddie ini Mau disita sama Deler Ini dia tidak bisa kerja Selama berapa bulan ini Ini tolonglah nasib mereka ini Tidak ada jawaban Dari Ujang Iskandar Dengan mereka itu Akhirnya motor diserahkan Sama Deler Nah Malamnya Si Eddie ini lari Pak Kenapa Pak? Lari Kenapa? Dia Merasa hidupnya ini Sudah bagaimana Motornya yang satu-satunya Jantung kerja Belan di Sitadeler Pak Ujang Iskandar Tidak ada tanggapan Karena waktu itu Pak Ujang Iskandar Belum dilantik Jadi bupati Belum ada tanggapan Akhirnya dia lari Nah kita lari Lari Nyaman gitu Ketemu dengan teman-teman Kita ketemu dengan keluarga Pak Sugian Kita ketemu dengan Pak Eko Pak Eko itu notaris Sebelum dia mencalonkan diri Jadi wakil bupati Dia notaris Kita di kampung-kampung ini kan Sering berhubungan dengan beliau Itu membantu bikin akta Dengan keluarga kita bersaksi Akhirnya Kita malu sendiri Ini beban untuk kita Setelah Pak Ujang dilantik Ini saya menceritakan Setelah Pak Ujang dilantik Janji Pak Ujang Kita akan nyaman hidup kita ini Akan dibantu Nah tiba-tiba Setelah Pak Ujang dilantik Ada kejadian Itu yang menimpa Bu Ratna Mutiara Bu Ratna Mutiara itu Saksi dari desa Kebun Agung Desa 1 Kalau disebut disana itu Dari desa Pir Desa 1 Kebun Agung Beliau ini Kalau tidak salah Saksi yang nomor 3 dari saya Apa perangnya Pak Ujang? Sebagai apa? Perang dia Dia MK itu menceritakan Kalau kepala desa dia itu Adalah Dia bilang Ketua tim pemenangan Pak Sugian di desa dia Kepala desa Dia menyampaikan Bu ini Kalau bagi-bagi uang Di desa dia itu Dilakukan oleh kepala desanya Sebagai ketua tim pemenangan Satu kedua Dia mengatakan Kalau kepala desainya itu Pernah masuk penjara Kasus juali tanah Tetapi karena dia Jadi tim pemenangannya Pak Sugian Akhirnya itu dibebaskan Ternyata Itu tidak benar Nah Bu Ratna Mutiara ini Kesaksiannya menceritakan Seperti itu Sementara di desa itu Dia itu menang telat Pak Sugian itu Akhirnya Warga di desa dia ini Tetangga di desa ini Melaporkan Apa yang diceritakan Bu Ratna Mutiara itu Tidak benar Kenapa tidak benar Kepala desanya Bukan tim pemenangan Pak Sugian Bahkan kepala desanya Tidak pernah bagi-bagi uang Maka itulah dilaporkan Oleh Pak Sugian Ke polisian Kalimantan Tengah ini Ayahnya di Sidiq Bu Ratna itu Terbukti Saksinya Saksi palsu Yang melaporkan Bukan Pak Sugian Bukan Pak Eko Semana Warganya Yang berangkat Rame-rame Melaporkan Nah melaporkan Karena keberatan Saksiannya palsu Nah setelah dilaporkan Di Sidiq Di Pelangkaraya ini Muratnya itu Tidak ada pendampingan hukum Sama sekali Sama sekali Tidak ada pendampingan hukum Pernah Ujan Iskandar Sudah menjadi wakil Eh jadi bupati Waktu itu Sudah dilantik Kalau tidak salah Ceritanya Apa belum Mungkin Waktu itu Itu tidak ada pendampingan hukum Kenapa saya tidak Ini kan ancamannya Sekian tahun penjara Saksi palsu Seharusnya ada pengacara Nah setelah di Sidiq Di Pelangkaraya ini Ternyata memang Dia dijadikan tersangka Akhirnya Perkaranya dibawa ke Jakarta Buratna Buratna biasanya dibawa ke Jakarta Sampai di Jakarta sana Tidak ada pendampingan hukum Buratna diponis 6 bulan penjara Nah 6 bulan penjara Selama 6 bulan dipenjara Itu Buratna ini Suaminya sudah tua Kalau tidak salah Buratna sekarang ini Mungkin kurang lebih Umurnya 50 Lebih hampir 60 tahun Waktu itu Dia punya suami Sudah tua Dia punya anak Masih sekolah Satu anaknya itu Masih bekerja di perusahaan Perkebunan sawit Sebagai asisten Nah Karena Suaminya sudah tua Ibunya ini Umurnya waktu itu Sudah 70an tahun Tidak ada yang ngurus Akhirnya anaknya ini Mengundurkan diri Dari perusahaan itu Untuk mengurus neneknya Selama ibunya Di dalam penjara Ini adalah Gambaran Yang bisa kita lihat Beberapa dari Saksi pada satu Saksi Kalau perang Bapak sendiri Pada waktu itu Seperti apa Menjadi apa Saya waktu itu Mengatakan Kalau saya Menangkap orang Yang sedang bagi-bagi uang Kebetulan Disitu Tim pemenangannya Pak Sugian Eko Sumarno Itu Membagikan Kalau tidak salah Itu uang Untuk Tim pemenangan Mereka di desa Ibaratnya Kalau tidak salah Itu sebagai Kalau dikatakan Untuk Tim pemenangannya Itu ada upah Lelah mereka Kemana-mana Tetapi kan Saya tangkap Padahal itu Bukan manipulitik Siang-siang Mereka ngantar Dengan SK Orang ini Punya SK Sebagai tim pemenangan Di RT ini Mereka dapat upah Bekerja Untuk merekut Untuk apa-apa itu Itu saya tangkap Saya jadikan Bukti DMK Bahwa mereka Manipulitik Nah Saya itu Saya sampaikan Manipulitik Kenapa Ada gambar Memang di dalam Relawan mereka itu Kan ada gambar Disitu ada fotonya Pak Sugian Sama Pak Eko Yang sebelahnya Tidak ada fotonya Nah di dalam Disitu diselipkan Tidak uang mereka Tidak uang mereka Untuk sebagai Relawan Tapi saya Satakan Ini manipulitik Nah dengan Diolah oleh Pengacara Sedangkan Hobat Akhirnya itu Kan jadi Manipulitik Itu yang Sampai Saya sampaikan Nah setelah Saya tangkap Itu Eh kan saya Didatangin Sama tim Pemenangannya Pak Sugian Itu didatangin Ke rumah saya Akhirnya saya Laporan dengan Ujang Iskandar Kalau saya ini Didatangin Preman Akhirnya Anak istri saya Diamankan Oleh Pak Ujang Iskandar Waktu itu Sebelum Coblosan Hari H itu Ujang Iskandar Sudah aktif lagi Sebagai Bupati Nah dicemputlah Anak istri saya Mertua saya Dipoyong Semua kesana Biar aman Nah karena ini Ada intimidasi Menurut saya Tidak ada intimidasi Tidak ada yang ketakutan Disitu Cuma dibikin Bagaimana Orang itu ketakutan Bukan ada Kita lingkungan Disitu Tidak ada masalah Tetapi Itu kalau Dari segi Versinya Teman-teman Tetapi kalau Bapak sendiri Dan keluarga Merasakah Terintimidasi Dari sikap Dari tetangga Teman-teman Saudara Yang tidak Menerima Keberadaan Bapak Ya jelas Pak Ya kita biasanya Emang di desa Saya DRT Saya itu Pak Sugian Menang telah kok Bahkan ketua tim Pemenangannya Tetanggaan sama saya Bertahun-tahun Saya tidak ditemun Kemudian Pak Pada hari ini Bapak hadir disini Apa yang ini Bapak sampaikan Kenapa Bapak menyampaikan ini Dan Bapak sudah siapkah Dengan segala resiko Yang mungkin nanti Di luar sana Nah saya begini Mbak Saya akan menyampaikan disini Ini tanggung jawab moral saya Terhadap masyarakat Kota Waringin Barat Khususnya Kalimantan Tengah ini Karena apa Ini kita nih Pirkada Pirkada Kalimantan Tengah ini Ada pilihan Ada kalah Ada menang Yang menang mungkin Selesai suara sekian Puluh ribu Yang kalah Seperti ini Nah apalagi ini Saya dengar Saya lihat Stigmen-stigmen Timnya Ujang Iskandar Band Ujang itu Akan membawa ke MK Tidak ada niat Lain Tidak ada bukan Saya berbicara disini Hanya sekedar Mengingatkan Cukuplah Kami di Kalimantan Tengah ini Wilayah Kobar itu Terbelah dua Gara-gara pilihan mereka Gara-gara elit politik Kaita kita yang tidak Mengerti politik ini Jangan dipermainkan Oleh elit-elit politik ini Yang haus dengan Kekuasaan ini Kenapa saya katakan Haus dengan kekuasaan Akhirnya disitu Menghalalkan segala macam Cara Mereka ya Saksi Segal mengarahkan Saksi palsu Yang saya ingatkan Dengan saudara-saudara Saya di Kalimantan Tengah ini Kalau bersaksi DMK Itu tidak seperti Di pengadilan Biasa Disitu ada aturan Apabila kita Bersaksi itu Terindikasi saksi palsu Kita akan masuk penjara Nah Saya tidak mau Teman-teman saya Di Kalimantan Tengah ini Mengalami Ya tentu Saya yakin Yang direkut Jadi saksi ini Tidak jauh beda Dari kami 2010 dulu Ini-ini Itu pasti Akan mungkin Akan dapat proyek Akan dapat pekerjaan Akan dibantu Jadi pegawai negeri Mungkin akan dibantu Jadi pulisi Segala itu Sudah pasti Karena kami Mengalami Dan pelakunya pun Hari ini Yang mau ke MK itu Siapa lagi Yang Ujang Iskandar Yang mentah bener Dia yang merekut kami Seperti itu Nah tujuan saya disini Saya bicara disini Mudah-mudahan Didengar teman-teman saya Saudara-saudara saya Di Mantan Tengah Ini Inilah pengalaman pahit kami Supaya berhati-hati Apalagi kalau mau jadi saksi palsu Ya Kalaupun tidak Mau jadi saksi biasa Nanti akibatnya Akan menimpa kita sendiri Ya apalagi nanti Kalau sampai tidak menang DMK Saya tidak yakin Mereka itu akan diurus Sedangkan kami dulu Menang saja Yang bisa membuat Ujang Iskandar itu Jadi bupati Kami disiasiakan Sampai hari ini Kami disiasiakan Ujang Iskandar itu Dulu Waktu dia sebelum dilantik Kita telepon Diangkat Setelah dia jadi bupati Malum lah Kita karena dia kan sibuk Tapi paling tidak Kan dibalas lah SMS itu Ya teman-teman ini Keluhannya bagaimana Pak Kami mau bekerja disini Tidak diterima Gara-gara kami saksi Bahkan Saksi-saksi kemarin itu Banyak yang bekerja Di perusahaan Keluarganya Pak Sugian Ya Secara tidak Bukan mereka dipecat Ya mau tidak mau Ya kami Dengan keluarga beliau Akhirnya orang-orang itu Berhenti gitu Hilanglah Kehidupan mereka Gara-gara bersaksi itu Satu lagi Pak Tanya Bapak ketika Mengatakan ini Dipublish seperti ini Sudah siapkah dengan Segala resiko Yang mungkin saja Kita tidak tahu Di luar sana Saya begini Mbak Saya bersaksi dulu Saya bersaksi Boleh dikatakan Bersaksi DMK itu dulu Risikonya juga berat Kenapa Pertama resikonya Kita kalau bersaksi Paksur Kita akan masuk penjara Bahkan Yaitu saya bilang tadi Disitu ada dua kelompok Mungkin kita akan Terimu di Malaysia Sekarang saya Naui itu Saya akan katakan Kebenaran Apa yang saya harus Katakan Kalaupun Ada yang terjadi Dengan segala Itu adalah takdir saya Saya sudah siap Menghadapi itu semua Terima kasih Pak Muhammad Suherman Sudah hadir bersama kami Terbagi pada Barang hari ini Pak Mirsa Demikianlah Wawancara eksklusif kami Dengan Bapak Suherman Yang pada saat itu Menjabat sebagai Koordinator Belkada Di Kota Waringin Barat pada tahun 2020 Pak Mirsa Selanjutnya Akan kami Cedat Wabi dahulu Sebelum kita melanjutkan Berita Berita Berita